Ada sebuah nasihat yang disampaikan Al-Ibab Ibn Al-Qa'im dalam kitab miftah dari Sa'adah. وَقَدَ أَجْمَعَ أُقْلَأُكُلِ أُمَّتِينِ Telah bersepakat seluruh orang-orang yang berakal dari setiap umat yang punya akal sehat. عَلَا أَنَّنَّ نَعِيمَ لَا يُذْرَفُ بِنْ نَعِيمِ Bahwa kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan. وَأَنَّ مَنْ أَتَرَ الرَّاحَ فَاتَتْهُ الرَّاحَ Dan barang siapa yang memilih kehidupan yang santai dan menyenangkan justru dia akan gagal mendapatkan kesenangan yang abadi dan hakiki tersebut. Kunci dari kenikmatan adalah perjuangan. Satu tahun kita hidup, di bulan apa kita merasakan kenyamanan sejati? Jawabannya bulan Ramadan. Ramadan adalah bulannya lapar, bulannya haus, bulannya kita melawan hawa nafsu kita. Letih memang. Apa yang terjadi? Kenikmatan, kebahagiaan, sensasi yang tiada tarat. Dan itu yang kita mimpikan dan kita ingat-ingat terus dan akan menjadi kenangan ketika kita selesai bulan Ramadan nanti. Kalau kita ingin nikmat yang sejati, nikmat yang kekal, maka hiduplah dengan perjuangan dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Kata Nabi SAW, Dan bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda. Dan minta pertolongan kepada Allah. Jangan lemah, jalan terus. Karena sekaligus syaitan ingin membuat kita berhenti dan balik badan. Dan pada saat itu akhirnya kita mengalami kegagalan. Kenikmatan tidak didapat dengan kenikmatan.